Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita, perenungan kita, dari kisah bagaimana Daud dan Yonatan itu menjalin perjanjian. Di dalam 1 Samuel Pasal yang ke-20 ini, kita akan menemukan dua sosok manusia, dua-duanya laki-laki. Menjalin sebuah hubungan yang luar biasa, lalu mengadakan sebuah perjanjian. Dan Allah sampai harus menuliskan di dalam kitab suci ini. Saya percaya, Allah mengizinkan Daud dan Yonatan menjalin persahabatan, perjanjian, kerabat yang dekat sekali, pasti punya tujuan dan maksud ilahi di dalam hubungan itu. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca, merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta roh kudus mengurapi kita, menjamah kita. Supaya kita betul-betul mengerti firman Allah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Kami datang kepadamu, Tuhan. Kami rindu dekat dengan-Mu. Kau yang menjamah kami, kau yang mengurapi kami, kau yang melindungi kami, anak-anak-Mu. Perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang ajaib, selalu kami rasakan. Penyakian kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Amin, Yesus. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, Tuhan. Haleluya. 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 Ya Yesus. Sungguh kami bersyukur. Sebab kasih-Mu melimpas. Sebab pertolongan-Mu kami rasakan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ku kagumi dalam hati. Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku ku akui. Kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Sampai kiri, ku akui, kasihmu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Sampai kiri, ku akui, kasihmu tiada duanya. Kasihmu tiada duanya, kasihmu tiada duanya. Ya Tuhan, Ya Yesus, betapa besar kasihmu buat kami semuanya. Betapa besar anugerah dan rahmatmu. Betapa banyak yang telah kau perbuat dalam hidup kami. Kami mengakui, tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa kasih Kristus yang diberikan buat kami semuanya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak mampu mengasihi sesama kami. Itulah sebabnya ketika kami mengasihi Yesus dengan segenap hati. Sebab Yesus sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Maka kami bisa juga mengasihi sesama kami. Karena itulah yang menjadi perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dua hukum tentang kasih itu menyempurnakan hukum-hukum yang lain. Oleh sebab itu Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur atas kasihmu yang luar biasa. Dan biarlah lewat kepenuhan kasih dan rahmatmu itu, kami dapat mengasihi sama kami. Dan Tuhan disenangkan atas apa yang kami lakukan. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, Tuhan urapi kami, jamah kami Tuhan. Agar kami mengerti sungguh, apa yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari. Dengan demikian, juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji namamu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amin. Saudara, kita akan membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-20. Perikopnya adalah perjanjian antara Daud dan Yonatan. Kalau saudara, kilas balik sebentar, di dalam pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal 18, di sana diceritakan juga bahwa Daud dan Yonatan itu sudah membuat perjanjian. Dasarnya apa, saudara? Perjanjian itu dasarnya begini. Karena kasih Allah yang ada dalam diri Daud dan Yonatan, mereka dipenuhi dengan kasih Allah, berjalan di dalam kebenaran, maka mereka menjalin sebuah persahabatan yang bahkan Daud sendiri mengakui, ini lebih agung. Persahabatanku dengan Yonatan itu lebih tinggi mutunya dibanding dengan hubungan-hubungan yang lain. Nah, banyak orang menganggap bahwa ah, ini Daud dan Yonatan itu berlebihan. Mengungkapkan kasihnya. Bahkan ada orang yang memikirkan bahwa wah, itu pasti melakukan hal-hal yang di luar kendak Allah. Seperti hubungan yang sejenis, gitu. Nanti akan kita kupas, saudara. Nanti Alkitab akan memberikan sebuah kesaksian dan bukti bahwa Daud dan Yonatan memiliki hubungan yang spesial. Bukan karena hubungan memuaskan kedagingannya. Mari kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 pada 1 Samuel 20. Demikian firman Tuhan. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata Latar belakang kisah ini, saudara. Karena kemarin kita pelajari bagaimana Saul berusaha membunuh Daud baik di rumahnya, di istananya maupun ketika Daud lari pun Saul berusaha mengejar Daud. Lalu bertemulah Daud dengan Yonatan diungkapkan apa salahku, apa dosaku sehingga ayahmu ngejar-ngejar aku. Ayat 2 Tetapi Yonatan berkata kepadanya jauhlah yang demikian itu engkau tidak akan mati dibunuh. Ini sebuah perkataan yang saya yakin Yonatan dapat dari atas. Artinya dari Tuhan bahwa Daud tidak akan pernah bisa dibunuh oleh bapaknya. Ingat ya pelajaran kita kemarin ya roh jahat yang menguasai Saul tidak akan mungkin membunuh Daud karena Daud dikuasai oleh roh Allah. Dan Yonatan tahu persis itu. Baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakan kepadaku mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku. Tidak mungkin. Jadi ayahku kata Yonatan tidak berbuat sesuatu kalau dia tidak menyatakannya kepadaku. Jadi pasti diceritain. Jangan takut Daud. kalau bapakku pengen kejar-kejar engkau membunuh dia pasti akan kasih tahu aku. Selama aku bersama dengan engkau dan selama roh Allah ada dalam dirimu udah jangan takut. Kira-kira seperti itu. Tetapi Daud menjawab katanya ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Daud ngomong begini ya dulu memang apapun yang akan dilakukan oleh ayahmu dikasih tahu kepadamu Yonatan. Tapi sekarang dia melihat bahwa engkau berpihak kepadaku. Bahwa engkau melindungi aku. Ingat peristiwa kemarin. Ya kamu sampai itu Yonatan sampai mau ditancepin kepalanya di tembok sama bapaknya. Kalau kita baca selanjutnya di kisah pasal 19 itu. Jadi Daud tahu dengar bahwa mulai saat itu Saul membenci bukan hanya kepada Daud tapi juga sudah mulai curiga. Sudah mulai mencium hubungan yang tidak baik antara Daud dan Yonatan. Makanya Daud ngomong seperti itu. Saya ulang di ayat yang ketiga. Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Daud ngomong begini. Ya Yonatan apapun alasanmu apapun pendapatmu tentang hubunganmu dengan bapakmu hidupku ini jarak antara hidup dan mati itu cuma sedikit sekali tipis sekali. Sudah aku diancam oleh bapakmu. Ayat 4 Yonatan berkata kepada Daud apapun kehendak hatimu aku akan melakukannya bagimu. Yonatan mulai mengerti posisi Daud seperti apa. Yonatan mulai bisa merasakan bagaimana selain takut hormat gentar kepada bapaknya manusia kemanusiaan Daud itu juga ada rasa takut. Makanya oke lah sekarang apa maumu kira-kira seperti itu ya saudara. Lalu ayat 5 Lalu kata Daud kepada Yonatan kau tahu besok bulan baru maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja sebulan sekali sebulan raja makan bersama-sama orang-orang pilihannya ring satunya makan bersama-sama jika engkau membiarkan aku pergi maka aku akan bersembunyi di Padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku haruslah kau katakan Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem kotanya karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Yonatan besok ada makan bersama dengan raja biasanya aku duduk di sana nah kalau besok aku gak ada kalau bapakmu tanya Daud kemana katakanlah kepada Saul bapakmu ya rajaku itu Daud sedang kembali ke Bethlehem karena ada perayaan setiap tahun bagi kaumnya. Ayat 7 jika begini dikatakannya baiklah maka hambamu ini selamat kalau nanti Saul ngomong yaudahlah Daud biar ke Bethlehem biarlah dia ikuti acara keluarganya itu artinya aku selamat kata Daud begitu tetapi jika amarannya bangkit dengan segera ketahui lah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kalau nanti Saul bilang bahwa gak mulai pergi apa-apa ini kira-kira seperti itu itu artinya Saul betul-betul murka marah kepadaku jika demikian tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini sebab engkau telah mengikat perjanjian dihadapan Tuhan dengan hambamu ini tapi jika ada kesalahan padaku engkau sendilah membunuh aku mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu jadi Daud mohon dengan sangat Yonatan kalau aku lolos dari tikaman atau kejaran bapakmu itu karena Tuhan dan karena kita pernah berjanji saling membantu tapi yang aku pikirkan cuma satu mengapa bapakmu harus membunuh aku gitu lalu ayat yang ke sembilan tetapi jawab Yonatan jauhlah yang demikian itu kamu jangan meragukan kesetiaan atas perjanjian kita gitu sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu tenang Daud kalau bapakku nanti ketika dia tanya tentang engkau kemana kau gak ikut makan lalu aku jawab dia sedang pergi ke Bethlehem dan bapakku marah tenang nanti aku kasih tahu kepadamu kamu harus ngapain kira-kira gitu lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras kata Yonatan kepada Daud marilah kita keluar kepadang maka keluarlah keduanya ke padang artinya ke tempat yang luas nah kisah selanjutnya saudara ada sebuah perjanjian antara Daud dan Yonatan lewat sebuah peristiwa nih kalau nanti seperti ini kamu lari sejauh-jauhnya tapi kalau seperti ini kamu jangan lari tetap tinggal di Istana Raja nah singkat cerita terjadilah ketika Daud betul-betul dikejar oleh Saul namun sekali lagi saya ingatkan Yonatan adalah orang terdekat Daud yang selain dia teman ketika berperang Yonatan dan Daud sudah menjalin sebuah persahabatan persahabatan dan kasih itu luar biasa dalam diri dua orang ini yang pertama persahabatan yang tulus tanpa pamrih dan yang kedua rela berkorban persahabatan antara Yonatan dan Daud itu didasari atas ketulusan hati ingat ketulusan hati itulah yang membuat kisah yang paling klasik ini antara Daud dan Yonatan itu sangat disetujui oleh Tuhan mengapa karena dasarnya cuma satu kasih mereka bukan berdasarkan atas asmara seksualitas ini harus saya jelaskan dulu sebab banyak yang bertanya berarti kan kalau Daud ngomong kasihnya kepada Yonatan hubungannya pertemanan sahabatnya dengan Yonatan melebihi kasihnya kepada istrinya melebihi kepada orang lain ini kan melebihi atau melebih lebihkan ya patutlah kalau banyak orang curiga ada kegiatan yang tidak benar dalam diri mereka saya memang katakan tidak sebab kasih Yonatan bersama dengan Daud yang diikat oleh perjanjian tidak didasari atas kasih asmara yang menjurus kepada praktek seksualitas tidak ada sejarahnya tidak ada dicatat dalam Alkitab bahwa Yonatan dan Daud melakukan aktivitas asmara yang diliputi oleh kegiatan kegiatan badani atau kedagingan termasuk seksualitas ini persahabatan yang didasarkan atas kebenaran jadi dalam hal ini saudara Allah mengizinkan itu terjadi sebab memang Tuhan sedang memberikan sebuah pengertian kepada Yonatan ingat Yonatan itu mengerti betul ketika Daud diurapi oleh Samuel bahwa dialah yang akan menggantikan bapaknya yaitu Saul roh Allah sudah berkuasa atas diri Daud sejak saat itu Daud dipimpin oleh Tuhan kemanapun perang menang Yonatan sadar Allah menyertai Daud nah ketika dia menjalin persahabatan dengan Daud dan mengikat perjanjiannya perjanjiannya itu sebenarnya sepilih Daud Daud kalau kalau engkau sudah menjadi raja ingat ya ingat aku dan keturunanku nanti gitu hanya itu Daud juga berjanji Yonatan aku gak akan melupakan engkau karena engkau sangat berjasa kepadaku ketika aku dikejar oleh ayahmu engkau membela aku ketika aku ingin dibunuh oleh ayahmu engkau melepaskan aku jadi dua-duanya menerima kasih dari pasangannya dari Daud dan Yonatan itu saling memberikan kasih memperhatikan rela berkorban tidak ada aktivitas lain selain itu makanya salah besar kalau ada orang bilang bahwa Yonatan dan Daud itu termasuk anggota LGBT no bukan karena kasihnya dilandasi atas kebenaran dan yang kedua perjanjian yang ilahi karena nanti pada kisah-kisah lanjutnya Daud itu betul-betul memperhatikan keturunan Yonatan nanti akan kita kita baca itu kisah Mephiboset itu keturunan Yonatan yang dipelihara oleh Daud ini lalu bukti yang kedua mengapa Yonatan mau menjalin persahabatan dengan Daud sehingga Yonatan itu betul-betul menghargai Daud ingat di pasal yang ke-18 bahkan ketika sebelum perjanjian diucapkan Yonatan itu melepaskan jubahnya melepaskan pakaian perangnya memberikannya kepada Daud ini tentang hal yang paling aku sukai ini yang melindungi aku ketika aku berperang ini jubah kebesaranku sebagai bukti dan tanda bahwa aku mengasihi engkau aku berikan kepadamu nanti saudara baca di dalam pasal yang ke-18 Yonatan melakukan hal yang seperti itu dia yang ke-4 jadi pakaiannya ya pakaian perangnya pakaian kebesarannya diberikan kepada Daud dan Daud terima lalu bukti lagi bahwa Yonatan sangat mengasihi Daud dua kali Saul mengejar Daud keluar dari istana bawa pasukan mengejar ngejar Daud pasukannya bersama dengan Saul mengejar Daud untuk bunuh Yonatan tidak pernah ikut sudah bisa baca itu dalam kisah-kisah selanjutnya dua kali Saul memburu Daud dua kali juga Yonatan tidak ikut serta yang pertama di gurun Ngedi kalau saudara ke Israel dari wilayah misalnya mau perbatasan dari Mesir ke Israel dari kota Eilat itu nanti lewat di tepi laut mati disana ada sebuah gurun penuh pegunungan itu gurun Ngedi disitulah di gua-gua itulah Daud bersembunyi dikejar-kejar Saul tapi Yonatan tidak ikut tempat yang kedua namanya Hakila ketika Saul dengar bahwa Daud ngumpet bersembunyi di Hakila dia kejar ke sana Yonatan tidak ikut ini menandakan bahwa apa Yonatan betul-betul tidak mengupayakan kecelakaan atau pengusnahan Daud bukti bahwa Yonatan mengasih Daud itu karena betul-betul alasan yang rohani bukan yang kedagingan makanya Allah mengizinkan hal itu terjadi berapa kali Yonatan pasang badan untuk keselamatan Daud berapa kali Yonatan rela mati bagi Daud ingat ya sekalipun anak raja kalau itu menentang titah raja ancamannya hukuman mati Yonatan tahu persis bapaknya lagi penuh amarah karena dikuasai lorah jahat dia ingin membinasakan Daud tapi Yonatan pasang badan saya kalau memikirkan mungkin Yonatan berpikir udahlah mati ya matilah oke lah ayahku pengen membunuh aku terserah aku menyatakan kesetiaanku kepada Daud berlandaskan kebenaran bukan kedagingan oleh sebab itu sebenarnya saudara dan saya mau bergaul dengan siapa saja mau laki-laki dan laki-laki perempuan dengan perempuan atau laki-laki dan perempuan selama landasannya kebenaran selama landasannya itu adalah kekudusan selama landasannya itu adalah perjanjian yang benar maka Allah mengizinkan mengizinkan asal gak ada alasan yang dosa tali gak ada dibumbui dengan asmara dan nanti menjurus kepada seksualitas silahkan monggo bersahabat dengan siapa saja karena nanti kalau saudara lihat ketika Yonatan dan Saul itu maju berperang di wilayah Gilboa mereka mati dua-duanya Daud meratapinya cintanya Daud kepada Yonatan itu melebih cintanya dengan manusia lain kenapa karena betul-betul kasih yang pure tulus murni tanpa pamrih rela berkorban dan tidak minta imbalan apa-apa ketika Yonatan bilang inget ya keluarga ku nanti kalau engkau menjadi raja karena Yonatan tahu yang akan menggantikan bapaknya adalah Daud pada kisah ini saudara antara Daud dan Yonatan itu mengalami problema yang luar biasa dalam diri Daud problemnya begini gue salah apa sih aku itu salah apa kok sampai rajaku mertuaku sendiri orang yang diurapi Tuhan kok sampai ngejar-ngejar aku untuk aku dibunuh aku salah apa itu problem Daud sementara problem Yonatan saudara Saul yang akan membunuh Daud itu bapaknya sekaligus rajanya Yonatan itu prajurit murni sejati sekalipun dia punya hubungan yang baik dengan Daud tetapi kalau Saul berperang Yonatan ngikut kenapa aku terikat oleh perjanjian aku ini prajurit Israel aku ini serdadu Israel makanya ketika bapakku bilang hayuk kita ke sana perang ke sana ikut kecuali diajak ngejar-ngejar Daud dia gak mau ikut ini bukti kebenaran yang ada dalam diri Yonatan pada satu sisi Saul adalah bapaknya dan rajanya tapi Yonatan tahu bapaknya salah berbuat dosa tapi diikat karena aku adalah orang Israel aku serdadu Israel aku panglima Israel maka aku harus perang bersama dengan bapakku problem yang kedua dalam diri Yonatan adalah Daud adalah sahabatnya sekaligus iparnya saya kalau membayangkan tentang hubungan Daud yang Yonatan itu waduh luar biasa dua manusia ini memang pantas dimasukkan dalam Alkitab diceritakan oleh firman Allah bagaimana orang-orang yang memiliki problem kehidupan tapi tetap menjalin persahabatan dengan kuat selama itu didasarkan kebenaran bukan karena alasan seksualitas maka Allah akan tampilkan mereka menjadi teladan buat kita semuanya dua-duanya punya problem Daud dikejar-kejar oleh Saul Yonatan serba salah ikut bapaknya dia tahu dia berbuat dosa ikut Daud dia tahu persis itu menentang titah raja makanya kalau kalau sudah pengen lihat dalam diri Yonatan itu betul-betul mentalitas prajurit mentalitas prajurit tapi dia tidak pernah menyatujui dosa terjadi nah kalau Yonatan saja tahu bahwa bapaknya berbuat dosa Yonatan tahu bahwa Daud berbuat benar kan tidak ada alasan Daud dan Yonatan menjalin hubungan di luar kendak Allah saya pastikan dan Alkitab membuktikan persahabatan Daud dan Yonatan adalah persahabatan yang sehat kudus murni tulus rela berkorban karena nanti pada perjalanan berikutnya Daud betul-betul memperhatikan Yonatan dan keturunannya lalu yang kedua yang terakhir mengapa ini persahabatan yang benar di depan Tuhan Tuhan akhirnya memisahkan mereka memisahkan bukan karena kesalahan mereka Daud berpisah dengan Yonatan itu pedih hati rasanya ketika benar-benar tahu bahwa Saul membenci Daud dia harus berpisah itu berat hati dalam diri Daud coba bayangkan kalau ada alasan asmara pasti ketika Daud lari dari Saul Yonatan ikut kalau alasannya karena kedagingan ketika Daud lari dari Saul keluar dari Istana Raja saya pastikan kalau dasarnya adalah kedagingan dan seksualitas Asmara Yonatan pasti ikut tapi Alkitab mencatat ketika Daud lari Yonatan kembali ke istana sebab banyak peristiwa kalau hubungan sudah sampai kepada Asmara tidak bisa dipisahkan kalau yang satu ke sana ini pasti akan ikut apapun resikonya tetapi sudah lihat Daud dan Yonatan betul-betul dipisahkan oleh Tuhan bahkan ketika Saul dan Yonatan mati perang di bukit Gilboa itu Daud tidak ada bersama dengan mereka dari sini kita bisa melihat persahabatan mereka perjanjian mereka adalah perjanjian yang benar di hadapan Tuhan pelajaran apa yang dapat kapetik silahkan sudah menjalin hubungan dengan siapa saja selama didasari atas kebenaran dan atas kehendak Allah maka akan mendatangkan kemuliaan demi kemuliaan jangan sampai hubungan kita dengan orang-orang lain didasari atas hal-hal yang tidak benar supaya Allah tidak murka kepada kita supaya Allah tidak marah kepada kita dan saya percaya kalau kasihnya Daud kepada Yonatan dan kasihnya Yonatan kepada Daud diceriterakan dalam Alkitab bahkan ada beberapa pasal yang menceritrakannya perjanjian antara Yonatan dan Daud Allah punya maksud hai anak-anakku kasihlah sama manusia kasihlah samamu manusia tapi berjalanlah di dalam kebenaran sebelum engkau mengasih mereka kasih aku dulu berjalan dalam kebenaran bertindak dalam kekudusan dilakukan dengan ketulusan maka persahabatan kita dengan siapapun juga akan menyenangkan hati Tuhan dan itulah 1 Samuel pasal yang ke 20 kita tundukkan kepala Bapak terima kasih untuk anugerahmu kami mengucap syukur teras firman mu itu ya Tuhan bagaimana perjanjian antara Daud dan Yonatan diceriterakan kembali di pasal 18 dari 1 Samuel sudah diceritakan diulang kembali di pasal yang ke-20 ini menandakan bahwa Tuhan menghendaki dan mengizinkan hal itu terjadi dan kami melihat bagaimana tulusnya persahabatan mereka tulusnya kasih mereka tidak didasari atas nafsu kedagingan dan praktek seksualitas betul betul kasih yang sempurna dan bukti yang kami lihat bahwa ketika mereka dipisahkan oleh Tuhan diizinkan mereka terpisah Daud melahirkan diri dan Yonatan tetap setia menjadi prajurit Israel bersama dengan ayahnya yaitu Saul membuktikan buat kami semuanya bahwa mereka betul-betul mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki terima kasih Bapak untuk teladan ini terima kasih untuk contoh-contoh kehidupan ini kami mengerti sekarang Tuhan mengizinkan didasari dilandasi atas kebenaran dan kasih Tuhan bukan yang lain Bapak kuatkan kami bahkan mungkin tegur kami kalau kami sudah mulai salah menjalani persahabatan dengan orang lain ampuni kami kalau benih-benih yang tidak benar itu mulai berkecamuk mulai dibangkitkan ampuni hari ini kami belajar supaya persahabatan kami didasari atas kekudusan kebenaran dan kendak Allah maka itu menjadi cerita hidup kami yang berkenan kepada Tuhan berkati anak-anakmu berkati kami semuanya keluarga demi keluarga usaha bisnis anak-anakmu diberkati Tuhan bahkan pelayanan kami juga diberkati Tuhan dan sebelum kami tinggalkan acara ini kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu kekasih kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapak yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dalam roh kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranata Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya bertemu di awan-awan yang penemai menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya yang diberkati sama-sama kita katakan amin Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati